Sementara itu anggota Komisi 1 DPR, Majen Purnawirawan TNI, Supyadin AS, menilai Sarasen bisa saja hanya boneka yang dikendalikan oleh aktor intelektual. Oleh karena itu, Supyadin mengimbau masyarakat lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Karena saat ini, jangankan pelaku jika masyarakat meneruskan pesan saja bisa dikenai Undang-Undang ITE. Pengungkapan ini itu bisa mengungkap aktor utamanya. Karena ini menurut saya salah satu adalah bagian dari asimetrik warfare dengan ujung tombaknya itu proxy war. Proxy war itu artinya bagaimana kita perang di negara lain menggunakan boneka. Bonekanya siapa? Orang-orang kita. Nah artinya kalau Sarasen ini benar, maka saya bisa menduga dia adalah bagian dari boneka. Nah oleh karena itu polisi harus terus mengungkap apakah Sarasen ini benar sendiri atau dia boneka.